oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di truk mbm pekan baru ya jangan lupa like, subscribe, share, and comment nah di channel 514 ini selalu update tentang truk mbm ya truk-truk keren di pekan baru yang akan dijual nah kebetulan sore ini kita lagi seneng-senengan nih karena alhamdulillah banyak yang laku banyak juga stock kita yang masuk jadi keluar masuk muter duitnya ya gitu oke yang ini si kerry putih besok mau dibayar orang tadi mau dipanjar saya bilang datang aja kesini cek dulu kalau dari siak kan waktunya cuma 2 jaman datang aja kesini cek dulu cocok yaudah bayar aja tapi kita udah videokan lengkap video call dia bilang udahlah saya pasti bayar katanya udah kesini kalau pasti bayar saya pastikan mobil ini gak kemana-mana dan terus oke yang ini yang 2021 terjual 525 juta dasyat ya 2021 ADP terjual 525 juta wuh dasyat angka yang cukup fantastik keistimewaan mobilnya memang gagal pake lah jatuhnya ya gagal pake dia punya barang masih full original fabric jadi ini mahalnya karena memang naik bak jsm ya jadi bak jsm itu lumayan juga angkanya dan waktunya juga lumayan lama ya menunggunya mau sampe 2 bulanan gitu nunggunya jadi mobil ini sudah laku yang di belakang kita ini terus hadipi punya mas ngatno ini saya sengaja pake kamera depan karena kalau kamera belakang saya harus ngerekam suaranya capek ya 2 kali transit gitu ngedit ngedit lagi jadi udahlah ngeplok aja anggap gitu kan yang 2010 punya mas ngatno itu kabinnya sudah selesai tinggal cet sasis ganti ban aksesoris lampu dan pasang kaca film itu udah kelar semua yang disana 2018 itu on proses pengecetan oh baknya udah selesai tinggal sisip-sisip kabin mungkin ya Pak Ahmad 2018 itu ada musisip kabin gak ada jadi cuman bak aja ya oke berarti cuman bak aja itu juga sebentar lagi ready 2018 bak JSM itu memang dari taluk ya jadi kalau di taluk kuantan baknya gak JSM supirnya bapak belur diajakin lain ya kan lain itu mantep tuh jadi punya karakter karakter tersendiri saya salut juga nih sama orang-orang taluk kuantan ya salutnya itu punya kelas dia baknya mahal loh mahal tapi mereka kalau gak bak JSM waduh pas Andri dipabrik waduh ngisin-ngisin kaya kasihan supirnya gitu dibully sama supir-supir lain yang baknya udah JSM begitu ya saya salut sih kompak jatuhnya kan memang sih bukan karena gayanya bukan karena besarnya ukurannya bukan karena kualitas JSM tuh disana udah teruji kan di taluk kuantan itu kan jalannya turun naik turun cukup tinggi jadi kalau baknya oleng-oleng mobilnya tebali babak belur mati semua jadi makanya butuh bak JSM yang anti-oleng gitu anti-oleng dan alhamdulillah JSM ini memang udah terkenal banget di taluk kuantan jadi kalau dia rebah mobilnya tebali dia balikin lagi itu gak perlu di-stel langsung jalan lagi gitu gak percaya coba aja sendiri beli bak JSM terus di penurunan balikin mobilnya dah buktikan omongan saya ya eh jangan deh jangan nanti dibuktiin dituntut saya tapi dijamin kok kalau baknya makanya dia punya angka mahal dan terus gaya taluk kuantan tuh kayak gini kayak gini pas banget kayak gini nih dia punya bumper bumpernya ah nih tuh bumpernya tuh kayak gini gaya taluk kuantan jadi kalau kalian ke riau ke taluk kuantan kuantan singingi di tempatnya pacu jalur tuh bumpernya kayak gini terus baknya JSM kayak gini tuh nah hadipinya kayak gitu semua gayanya pasti ada bumper ininya dan pasti baknya JSM kalau gak pake bak JSM waduh babak gelur supirnya HDL HDL 2016 HDL 2016 ini ini full orisinil memang mahal ya mahal tapi punya kualitas kalau sasis aja Bang Riko buka itu harganya 2016 sasis aja kayak gini aja nih kayak gini itu 300 365 juta nego nego disini aja nego sambil ngopi kasih racun sikit nah jangan dong jangan kasih racun bukan tikus ya kan nego enak gitu nego enak nanti racun-racunnya itu menjadi apa ya menjadi bunga-bunga supaya manis gitu nah jadi ready 2018 yang ini udah ready banget nih 2018 bad JSM baru udah sangat ready tinggal ganti ban aja ini sengaja gak ditukar bannya karena takutnya yang beli itu gak mau ban Miller atau ban apa gitu kan pengennya ban apa kita belum tahu nah jadi bannya gak ditukar dulu gak ditukar dulu bagian bannya itu biasanya nanti kalau sudah ada yang mau beli baru ditukar bannya saya minta ban ini yaudah tukar ban tukar ban kan gak lama gitu nah ban JSM baru loh baru nah kokoh deh kalau orang Riau pasti tau yang ini kemarin bang ini gimana 2017 masalah leasing udah selesai belum jujur saya gak update karena bukan saya yang jual saya gak update saya gak tau ceritanya seperti apa nih kasihan juga sebenarnya mobilnya tertahan lama yang beli juga menunggu lama apa masalahnya saya gak tanyakan yang 2017 nih karena yang beli orang Medan nih katanya kredit seperti apa ceritanya saya memang gak tanyakan terlalu update lah tentang mobil yang 2017 bak lintas yang bekas Prata ya dari Prata gitu jadi kurang update tentang yang ini ya mudah-mudahan ya gak ada kendala biar cepat selesai kasihan juga kan yang beli udah panjar besar juga disini mudah-mudahan ya masa apa saya gak tau super speednya cepat selesai cepat tampil di Medan bisa cari rejeki kan amin amin ya cepat cari solusi deh nah makanya pesan saya pesan saya kalau kita sekarang ini penting banget masalah kredit masalah nama itu penting banget penting banget pentingnya itu jangan sampai nama kita tuh cacat di leasing karena leasing ini udah bekerja sama ke seluruh leasing seluruh bank seluruh leasing jadi kalau kita telat atau ada keterlambatan bahkan kita gak bayar itu nama kita cacat itu namanya call ya call 1 call 2 call 3 call 4 call 5 yang terakhir con call ya jadi yang terakhir call 5 itu itu udah susah banget gitu susah banget untuk naik data kredit-kredit kita hidup memang sih itu jatuhnya apa ya kalau di agama saya gak gak terlalu mau kesitulah kan cuman yang namanya ya udah hidup di era sekarang kita nih butuh yang kayak gitu pinjem-pinjem duit tuh butuh gak bisa dipungkirin ya karena busit banget kalau orang yang sudah sukses bilang kok apa ini kredit-kredit ini coba kalian cari tahu waktu tahun 81 merantau ke Riau ini ke Transawit itu tuh kita dikasih jatah satu kapling satu rumah oleh presiden terbaik kita Pak Soeharto satu nah bayangin supaya kita dapet sawit lebih luas lagi itu busit banget kalau gak kredit ke bank karena sekarang dia sudah sukses sudah banyak sawit dibilang wah ngapain kredit gini-gini coba cari tahu pasti dasarnya dari bank makanya punya satu pinjem ke bank jadi hasil yang dua kebun ini 4 hektare ini nutupin satu bank sudah lunas tambah lagi tambah lagi tambah lagi sudah banyak kebunnya bertobat lah Bapak ini gak usah lagi kredit gini-gini nah gitu kebanyakan seperti itu jadi sudah sudah kaya baru bisa tobat coba pas merintis dulu seperti apa pasti kredit kan Pak jadi yaudahlah kita gak usah busit lah ya gak usah menapik lah ya itu kan masa lalu yang sudah sukses yaudah mungkin jalannya seperti itu gitu terus punya bank marizon ini udah proses penyalonan berarti artinya ini udah sedikit lagi ya udah sedikit lagi tahap-tahapnya ini memang bumpernya peng bumper patriotnya udah sampai Pak patriot belum sampai ya bumpernya belum sampai jadi memang daripada menunggu lama tadi kita udah WHA'an sama Bama Rijon belum pernah ketemu juga dan dia beli mobil belum cek unit juga karena udah tau lah kualitas MDM kan dia bayar aja gitu jadi terima ready lah intinya jadi saya bilang tadi kan udahlah diantur aja lah sambil nunggu bumpernya kita salonin dulu mobilnya nanti nanti dirapikan yang lain-lain lah sambil menunggu itu kan supaya gak terlalu lama banget karena Bang Marizon ini dia orang berkebun juga dan alhamdulillah dia kes mantep 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 ya mantep sebenarnya gini pada intinya semua itu kan hidup itu butuh proses kalau saya juga ya kayak gitu saya awalnya kerja di tukang cuci kerja tukang cuci awalnya pembalap berhenti balap saya jadi tukang cuci di satu merek mobil ya Nissan jadi saya dibesarkan di Nissan mengenal otomotif terus saya resen pindah ke Honda saya resen pindah ke Mitsubishi jadi memang kerja saya di showroom-showroom kalau awalnya di Nissan saya tukang cuci tukang cuci real tukang cuci sekolah saya gak tamat sekolah saya 3 tahun kelas 1 aja jadi merintis-merintis ya semua hidup saya dari kredit motor kredit rumah Alhamdulillah ya Alhamdulillah yang saya kredit dulu hilang semua karena karena ya faktor ekonomi juga kan dijualin salah satu gitu ya awalnya mula kayak gitulah ya kan namanya hidup kalau gak kredit saya juga gimana aja dapetin kendaraan yang saya inginkan gitu begitu teman-teman jadi buat teman-teman yang udah merintih dengan cara kredit yaudah gimana lagi kan sudah jalannya kayak gitu gak bisa dipungkirin bahkan orang yang sebelum kita hidup yang sudah tua aja mungkin awalnya seperti itu karena sudah banyak asetnya dia udah jadi haji ya pasti udah gak kredit lagi kan mungkin di awalnya kayak gitu begitu jadi gak ada masalah sih ngobrol-ngomong kok udah sampai ke kredit-kredit ya nih ngomongnya apa tadi faktornya intinya jangan lupa like subscribe, share, and comment assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati